Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan PP Manajemen ASN ya Atau Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen Aparatur Sibel Negara Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan PP Manajemen ASN ini Jadi setelah kemarin kita sudah memberikan informasi berkaitan dengan Tahapan Harmonisasi ya Yang seharusnya sudah dilakukan ya Yaitu dengan cara atau dengan tahapan Kementerian Pan Irbe mengirimkan RP Manajemen ASN Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk dilakukan harmonisasi Kemudian hari ini kembali ada berita atau informasi menarik terkait dengan hal tersebut Dan hal ini atau informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Pan Irbe Bapak Abdullah Aswar Anas Jadi pembahasan terkait dengan RP Manajemen ASN sudah melalui tahapan panjang Sudah dilakukan uji publik Kemudian saat ini sedang memasuki tahap harmonisasi yang merupakan titik akhir atau tahap akhir dalam penyusunan sebuah rancangan peraturan pemerintah Dan setelahnya nanti akan langsung dikirimkan ke Istana Negara Untuk dilakukan penandatanganan oleh Presiden Jokowi Dodo ya Atau pengesahan oleh Presiden Jokowi Dodo Dan tentunya dengan adanya tahapan ini Kemungkinan RPP Manajemen ASN ini akan segera diterbitkan Dan untuk lebih jelasnya Kali ini kita akan coba lihat beritanya Langsung saja bagi yang penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan info terbaru ya PP Manajemen ASN yang disampaikan langsung oleh Menteri Pan Irbe Bapak Abdullah Aswar Anas Dan semoga dengan tahapan ini atau tahapan harmonisasi yang kemungkinan sudah dilakukan oleh Kementerian Pan Irbe bersama Kementerian Hukum dan HAM ya Dengan adanya tahapan tersebut Pelaksanaan atau pendaftaran P3K di tahun 2024 ini bisa segera dibuka gitu ya Diberitakan oleh jpn.com Judulnya info terbaru PP Manajemen ASN Semoga pendaftaran P3K 2024 dan JPNS segera dibuka Kita coba bacakan ya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas menyampaikan info terbaru terkait pembahasan rancangan PP Manajemen ASN Diketahui PP Manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer hingga pekan keempat Juli ini belum juga diterbitkan Alias molor dari tengkat waktu yang ditetapkan Undang-Undang No. 20 tahun 2023 Yakni April 2024 Menteri Anas mengatakan Pembahasan rancangan PP tentang Manajemen ASN saat ini menuju titik akhir Rangkaian pembahasan substansi dalam RP Manajemen ASN sudah dilakukan oleh panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian penyusunan RP Manajemen ASN Sebelumnya, Kementerian Pan-IRB bersama Badan Kebagawa Negara telah menyelenggarakan uji publik di sejumlah daerah Uji publik dilakukan untuk menampung tanggapan dan masukan terkait substansi RP Manajemen ASN dari instansi pemerintah atau pengguna kebijakan Asosiasi Pemerintah Provinsi, Kebupaten, Kota, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Akademisi, Pakar, serta pemangku kepentingan lainnya Draft RP Manajemen ASN hasil uji publik sudah divinalisasi dan dilakukan pengayaan substansi Selanjutnya akan diajukan harmonisasi sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden dan PP diundangkan Ujar Menteri Pan-IRB Abdullah Azwar Anas di Jakarta selasa 23 Juli 2024 dikutip dari keterangan Humas Kementerian RP Diketahui Presiden Jokowi telah menyetujui izin prakarsa penyusunan RP Manajemen ASN pada 5 Februari 2024 lalu Penyusunan draft awal RP Manajemen ASN melibatkan tim PAK atau panitia antara kementerian Yang terdiri dari Kementerian Pan-IRB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Badan Kepegawa Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Arsip Nasional RI Pembahasan substansi rancangan PP Manajemen ASN juga turut melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri PLT Diputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-IRB, Aba Zubagja menguraikan RP Manajemen ASN terdiri dari 21 BAP dan 312 Pasal Ruang lingkup manajemen ASN yang diatur dalam RPP ini terdiri atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja, dan citra institusi Pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian, serta penegakan disiplin Arah kebijakan yang sedang disusun dalam penyelenggaraan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit Dengan penguatan mobilitas talenta serta dilakukan melalui platform digital manajemen ASN Penajaman di tim PAK dan tim teknis sudah dilakukan secara keseluruhan RPP Manajemen ASN yang sedang disusun akan kita pakai dalam pengelolaan ASN secara berkelanjutan Sehingga ASN sebagai penggerak birokrasi bisa bekerja lincah, profesional, berintegritas, dan berwawasan global Diketahui, peraturan yang mengatur hal teknis pengadaan CPNS 2024 dan P3K 2024 Akan dituangkan dalam bentuk peraturan Menteri Pan-IRB atau Permen-Pan-IRB Adapun Permen-Pan-IRB harus mengacu kepada BP Manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang No.20 tahun 2023 Dengan demikian, sebelum pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024 dibuka Para honorar dan fresh graduate harus menunggu terbitnya PP Manajemen ASN Dan Permen-Pan-IRB sebagai aturan teknis pengadaan ASN 2024 Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan info terbaru PP Manajemen ASN Yang disampaikan langsung ya oleh Menteri Pan-IRB Bapak Abdullah Aswar Anas Yang kata beliau bahwa tahapan penyusunan PP Manajemen ASN sudah memasuki titik akhir gitu ya Artinya sudah memasuki tahap harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang tujuan utamanya adalah melihat bahwa PP tersebut tidak bertentangan dengan aturan diatasnya Yaitu Undang-Undang No.20 tahun 2023 tentang ASN Dan setelah tahapan ini semuanya sudah selesai gitu ya Semoga bisa segera disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan segera diundangkan Sehingga penyusunan aturan lanjutan atau aturan turunan lagi ya Berupa peraturan Menteri Pan-IRB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini juga bisa segera dilaksanakan Sehingga pelaksanaan seleksi CASN baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini bisa segera dibuka Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih